Hai Assalamualaikum, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat smartphone kalian dapat digunakan sebagai monitor kamera Aku yakin kalian para pengguna mirrorless Sony Alpha pasti cukup kesulitan saat memakai kamera untuk merekam video vlog atau saat membuat konten yang mengharuskan wajah kalian tampil di depan kamera Apalagi kalau kalian melakukan produksi video sendiri pasti cukup kesulitan untuk tahu apakah gambar kalian sudah fokus atau memastikan posisi kamera kalian Cara ini dapat kalian gunakan untuk kamera mirrorless Sony yang belum memakai flip screen seperti Sony A6000, Sony A6300, Sony A6500, A7, atau A7 Mark II Oke untuk alat yang kalian perlukan, pertama yaitu tentu saja kamera kalian, kemudian siapkan smartphone kalian, lalu kemudian kalian siapkan kabel micro HDMI to HDMI Lalu yang penting disini adalah HDMI Capture Video yaitu gunanya untuk menangkap gambar yang dihasilkan dari kamera dan menampilkan gambar itu di layar smartphone Selanjutnya yaitu kabel OTG, ini bisa kalian sesuaikan dengan port USB di HP kalian masing-masing Disini yang saya miliki menggunakan USB Type-C Dan yang terakhir adalah phone holder yang bisa dipasang di Hotsu kamera kalian Oke pertama kita rangkai dulu kabel penghubungnya Kita siapkan HDMI Capture Video dan kabel HDMI Kita pasang ujung kabel pada HDMI Capture Video Ujung kabel satunya nanti akan terhubung ke kamera Setelah itu kita pasangkan kabel OTG ke HDMI Capture Video Nah kira-kira seperti inilah rangkaian kabel penghubung antara kamera dan HP kalian Setelah itu kita siapkan kameranya Buka penutup HDMI kemudian kita pasangkan kabel HDMI pada jack micro HDMI di kamera kalian Di sini jacknya ada di bagian bawah Oke kita pasangkan kabelnya dan sekarang kabelnya sudah terpasang Kemudian kita pasang phone holder tadi ke Hotsu kamera kalian Jadi pastikan saat kalian memasangnya sudah benar-benar rapat dan kencang Agar tidak mudah lepas saat kalian gunakan untuk produksi video atau melakukan vlogging Takutnya nanti kalau kalian pasangnya tidak kencang Otomatis nanti HP kalian yang bakalan jadi korbannya Oke sekarang sudah terpasang Langkah selanjutnya kita download dulu aplikasi yang akan kita gunakan Di sini saya menggunakan aplikasi Deathstack Kalian cari aja di Playstore bagi pengguna Android Kalau kalian pengguna iOS saya belum tahu Tapi kalian bisa coba cari ketik saja nama aplikasinya Endoscope Camera Oke kalau sudah terinstall sekarang kita aktifkan fitur OTG yang ada di HP kalian Caranya buka setting Lalu kalian klik aja kaca pembesar di kanan atas Kalian ketikkan OTG biar cepat nyarinya Atau kalian bisa juga buka Bluetooth and Device Connection Setelah ketemu OTG kalian aktifkan saja OTGnya Lalu akan keluar pop up untuk membuka aplikasi Deathstack Yang sudah kalian download tadi kalian klik saja OK Oke sekarang aplikasinya sudah terbuka Tampilannya seperti ini Sekarang kita nyalakan dulu kameranya Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini Dan dukung saya untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya Kalau sudah kita kembali ke aplikasi Deathstack Kita setting dulu aplikasinya Pertama di kanan atas ada menu Connection Type Kita klik Jadi nanti ada dua pilihan koneksi Yaitu dengan Wi-Fi atau USB Kita pilih yang USB Kok gak pakai yang Wi-Fi aja sih? Kan gak usah ribet-ribet pakai kabel segala Oke, jadi kenapa saya pilih menggunakan HDMI Capture Video Jadi agar kita saat melakukan perekaman Kita masih bisa dengan bebas men-setting kamera kita Seperti ISO, shutter speed, dan lain-lain Sedangkan saat menggunakan Wi-Fi Tentu kita harus mematikan Airplane Mode kamera kita Lalu mengkoneksikan Wi-Fi Dan biasanya tampilan menu di kamera kita akan hilang Selain itu penggunaan baterainya akan lebih boros Dan juga kalau menggunakan HDMI Capture Video ini Tampilannya akan real-time Jadi tidak ada lagi gambar yang lag Tidak ada gambar patah-patah Kurang lebih sama persis dengan tampilan yang ada di kamera Sejauh ini baru aplikasi ini yang menurut saya paling oke di Android Kalau misal kalian ada rekomendasi aplikasi lain Silahkan komen di bawah Oke, setelah kita pilih connection type-nya Kita langsung pilih Start Dan HP kalian sudah bisa menampilkan gambar yang sama dengan kamera kalian Tampilan awal seperti ini Rasio gambarnya masih kurang oke Sekarang kita setting dulu Supaya rasio tampilan gambarnya sesuai dengan yang ada di tampilan kamera Kita buka gambar gigi di kanan bawah HP kalian Kita klik Kemudian resolusi kita ganti ke Full HD atau 1920x1080 Lalu pilih OK Sekarang tampilan layarnya sudah oke Sudah siap untuk kalian pakai untuk membuat konten Nah disini keunggulan aplikasi ini juga bisa meng-capture gambar sekaligus merekam layar HP kalian Tanpa harus menekan tombol record di kamera kalian Jadi kalian bisa merekam langsung videonya menggunakan HP Dan nantinya juga tersimpan langsung di HP kalian Tapi untuk hasilnya mungkin akan lebih baik kalau direkod langsung dari kamera kalian Disini saya tampilkan hasil rekaman yang dari HP Kita lihat ada garis hitam di kanan kiri videonya Itu dikarenakan saat merekam tadi Kamera tidak melakukan rekod secara langsung Sehingga tampilan perbandingan rasio gambarnya masih 4 banding 3 Sedangkan saat tombol record di kamera kita Nyalakan tampilan video di kamera adalah 16 banding 9 Sehingga di HPnya nanti juga akan sama perbandingannya yaitu 16 banding 9 Dengan kata lain aplikasi ini hanya melakukan screenshot layar HP kalian Oke mungkin sekian dulu tutorial yang saya bagikan Kalau kalian sudah mencoba silahkan komen di bawah ini Oh iya link produk dan aplikasi akan saya tulis di deskripsi Sekian dari saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini Dan dukung saya untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih